7 kilo toge kita masukin 1 kuali raksasa Halo semuanya sahabat koko kuliner Jumpa lagi sama gue William Semoga sahabat koko kuliner semuanya Dalam keadaan sehat dan berbahagia Sahabat semuanya hari ini kita bakal Melaksanakan kepercayaan dari Salah seorang sahabat koko kuliner lagi ya Hari ini kita akan melaksanakan catering donasi Dan catering donasi kali ini Dalam rangka pelepasan jasa Bapak Sutikno Hendarto 57 tahun Untuk nama donaturnya sendiri Adalah keluarga dari Bapak Sutikno Hendarto yang tidak ingin Disebutkan namanya, gue juga berterima kasih Yang pertama atas Keluarga Bapak Sutikno yang sudah mempercayakan Kegiatan kali ini kepada gue dan tim Semoga mendiang Bapak Sutikno Hendarto boleh Berpulang ke rumah Tuhan dengan bahagia Segala kebaikannya juga diperhitungkan Selama hidupnya di dunia ini Oke hari ini kita akan Membuat bento box Dengan harga per boxnya Atau per packnya 26.000 rupiah Yang dimana akan dikalikan 125 porsi Jadi total omset Dari catering donasi kita kali ini adalah Sebesar 3.250.000 rupiah 125 porsi akan dibagi ke dua panti Yang pertama Panti Lansia Caritas Yang kedua Panti Aswan Holy Angel Dengan harga 26.000 rupiah Per porsinya Menu yang akan kita buat hari ini adalah Yang pertama Jelas sekali Nasi putih Yang kedua Kita bakal kasih Steam Mini Pau Yang selanjutnya Ada tumis toge Dengan tahu Bandung Masakan rumahan banget ya Yang selanjutnya Ada ayam giling Bumbu bawang Dan yang terakhir Ada saus sambal Jadi untuk menu-menu kita hari ini Lebih berat ke si panti lansianya Biar lebih Bisa menyesuaikan Kalau untuk anak-anak di panti asuhan Bisa lebih Makan apa aja Kalau oma-oma di panti lansia caritas Harus makan yang agak lembek-lembek Atau bertekstur Tidak keras Oke teman-teman Semuanya udah kita prepare Sekarang yuk langsung aja kita ke dapur Untuk menyelesaikan catering hari ini Let's go Nah teman-teman Ini adalah preparation yang sudah kita siapin Di sini ada preparation untuk kita bikin ayam gilingnya Selanjutnya di sini Preparation untuk kita bikin si tumis toge tahu Bandungnya Nah untuk menu-menu lainnya itu simple-simple ya Mini Pau Ini kita lagi steam teman-teman Ini dia mini Pau kita Kita pakai mini Pau coklat ya Kita nggak pakai yang rasa asin Jadi ini bisa jadi appetizer-nya Atau bisa jadi dessert-nya Buat mereka yang nanti bakal dapetin Makanan dari kita hari ini Selanjutnya untuk sambalnya juga kita pakai Sambal saset aja ya Karena kalau pakai cabai nanti Oma-oma di Pantilansia itu bakal kepedesan banget Jadinya ya itu aja menu yang bakal kita masak hari ini Cuma toge sama si Ayamnya Oke langsung aja kita mulai konten hari ini Menu pertama yang bakal kita bikin Udah pasti kita bakal bikin si Tumis togenya dulu aja ya Yang tidak terlalu memakan Waktu banyak For sure ya untuk sayuran jenis toge Cepat banget matengnya ya teman-teman Oke jadi Disini minyak udah gue panasin Langsung aja kita Esekusi tumis togenya Bumbunya simple Cuma pakai bawang putih aja kita Bawang putihnya kita tumis dulu Sampai benar-benar wangi Nah teman-teman Bawang putihnya udah mulai coklat Jangan sampai gosong Bombay masuk Daun bawang masuk Oke disini kita pakai daun bawang Tapi daun bawangnya Kita tumis ya Jadi kita mau ngambil aromanya juga Dan yang pastinya biar daun bawangnya juga mateng Karena kalau Gak mateng Ya seperti biasa Daun bawang itu salah satu faktor Yang bikin makanan itu cepat basi ya Oke Selanjutnya nih teman-teman ada Cabai Merah kwiting ya Ini Tukang sayurnya salah ngirim Harusnya pakai cabai merah besar Biar gak terlalu pedas ya Tapi salah kirim ya oke lah Udah gak apa-apa kita pakai aja Apa yang ada Oke ini sudah wangi ya Oke ini sudah wangi ya Udah mantap Masukkan tahu bandungnya Nah tahu bandungnya ini Kita potong Potong-potong kecil aja Kalau untuk potongan sendiri Sesuai sama selera Yang pasti jangan terlalu kecil Takutnya pada saat Kita masak nanti Ancur ya Oke kita kasih sedikit marinasi Oh wangi mantap ya Oke jangan banyak aduk-aduk lah Takut nanti hancur Sekarang kita udah boleh masukin Si togenya ya Gak usah takut kebanyakan Toge dimasak pasti bakal nyusut ya 7 kilo toge kita masukin Satu kuali raksasa Kepul Nanti hasilnya paling cuma setengahnya aja Ya dari segi warna Teman-teman bisa lihat cantik banget ya Komposisinya bagus Sekarang kita Lanjut aja ke seasoning dulu Biar kita gak kelamaan Ngaduk-ngaduk Gula sedikit Obat ganteng ya Wajib banget Satu Dua Tiga Empat Lima aja cukup Sama yang Terakhir ada seasoning Kita masukin Kita masukin Coba lima dulu Karena tadi di awal Kita udah masukin seasoning juga ya Minyak wijen Oke minyak wijen Cukup Sekarang kecap ikan ya Marinasinya sesimpel itu aja Itu aja dulu yang kita masukin Nanti kalau misalkan Kurang asin Kurang gurih Kita bisa adjustment lagi ya Yang pastinya kita pakai bumbu yang simple-simple dulu aja Ya teman-teman bisa lihat ya Cepat kita masak dengan api besar ya Toge-nya udah mulai mateng Tapi belum merata Kita udah bisa cobain Apakah rasanya sudah cukup Apa masih perlu kita adjust lagi Kumis toge dengan tahu bandungnya Langsung aja kita cobain Sebenarnya udah cukup ya Cuman Gue mau lebih Asin lagi sedikit aja Kita main di saus tiram aja ya Oke cukup Nah oke Dan semuanya Di pasar udah pasti ada ya Bikinnya juga mudah banget Bumbu-bumbu yang kita gunakan juga Bumbu-bumbu basic ya Yang pasti Teknik pembuatannya aja Kalau bikin banyak kayak gini Harus ngerti banget sama permainan apinya Oke Kita langsung aja lanjut ke menu berikutnya Langsung aja kita bikin Tumis Ayam Giling Bumbu bawang Simpel banget Bawang putih, bawang merah Mau bareng boleh Mau bawang merah dulu Baru bawang putih boleh ya Kita langsung aja Kita tumis sampai wangi Sampai sudah tidak Langu lagi Si bawang-bawangannya Oke cukup Udah wangi banget Sekarang kita masukin bawang bombay Masuk Daun bawang Tumis-tumis lagi Oke ini udah wangi banget ya Aroma bawang-bawang Ditumis Aromanya keluar Mantap Gak usah sampai terlalu matang Yang penting udah wangi aja Udah cukup Sekarang langsung kita masukin Ayamnya Ayamnya udah masuk Ini gue pake ayam giling Untuk ayamnya sendiri Gue pake bagian Paha ya Tapi tanpa kulit Kita gilingnya Kalau temen-temen yang Mau lebih healthy lagi Atau Ngincernya makanan sehat Ya paha ayam bisa diganti Sama dada ayam ya Jelas kadar lemaknya Jauh lebih rendah Cuma kalau paha itu kan Gue ngincer tekstur yang lembut ya Oke udah masuk Ayamnya Udah kita aduk-aduk Langsung aja kita masukin Bumbu-bumbu yang udah gue siapin Tapi Pada dasarnya Pada dasarnya bumbu ini Baru bumbu perkiraan gue aja Kalau emang kurang asin Nanti kita bakal Just lagi Seasoning Minyak wijen Kecap ikan Kecap asin jamur Nah oke Ini kita aduk-aduk ya Sampai bumbunya Tercampur dengan sempurna Sudah kita masak 12-15 menit ya kayaknya Dan temen-temen bisa lihat Tekstur dari ayam kita Ini udah matang Ayamnya udah pecah ya Salah satu ciri-cirinya Teksturnya Ayamnya udah pecah Kayak gini Tandanya ayam giling kita Udah matang Dan ini temen-temen bisa lihat Kita masak gak pakai air Tapi ayamnya ngeluarin kaldu ya Natural dari si ayamnya Nanti bakal kita kentelin Sekarang kita cobain dulu ya Kita cobain dulu si ayamnya Sama pakai kaldunya sedikit Oke Ayamnya dengan kaldunya Langsung aja kita cobain Oke buat temen-temen yang mau bikin ini di rumah Ikutin resipinya Menurut gue udah cukup enak Tapi gue mau lebih Legit lagi bumbunya Gue mau tambahin Kecap ikan lagi sedikit Sama mix seasoning 2 sendok Tapi pada dasarnya Kalau untuk enak aja Ikutin senada resipi udah enak Udah mantap Oke Beres udah Semua menu catering kita hari ini Toge-nya udah Ayamnya udah Bikinnya sesimpel ini aja Semua ingredient pada menu kita hari ini Gue tulis di kolom deskripsi Jadi temen-temen tinggal lihat aja di bawah Ikutin sama persis Rasanya udah pasti sama Seperti apa yang gue masak ya Rasanya enak Simple Dan pastinya Temen-temen semua gue yakin Pasti bisa bikin Oke begini aja Catering kita hari ini Sekarang kita langsung aja Lanjut ke prosesi Plating sama packing ya temen-temen Let's go Sudah beres semua catering kita hari ini Dan temen-temen semuanya bisa lihat Lagi dalam proses Plating dan sebagian Bahkan sudah di packing ya Sebelum kita menuju lokasi Pastinya kita seperti biasa Bakal ngeliat bareng-bareng Set menu kita dengan harga Rp26.000 Let's go Ini dia set menu kita dengan harga Rp26.000 Per porsinya Nasi putih Ada mini pau Kita steam sebanyak 2 pis atau 2 buah Terus ada tumis toge dengan tahu Bandung Selanjutnya disini ada Ayam giling Bumbu bawang Dan terakhir ada Saus sambal Menu seperti ini Rp26.000 aja kita jual temen-temen Yang pastinya ini murah banget Dan kita ketemu lagi di lokasi yang udah gue sebutkan Di awal video tadi Let's go Makan sore Iya Ayo silahkan Satu dua tiga ya Yang plastik aja Sama-sama Udah ini biar aku aja opa berat Aduh Halo ibu Sama kantik Mari Sama kantik 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 Terima kasih. Terima kasih.